payah ya bang ceking gubetnya terlalu terlalu banyak oke teman-teman hari ini kita mau masang jaring ya teman-teman jaring ikan di sungai besar ayo bagaimana keseruannya teman-teman saya sudah ditemani oleh teman-teman saya dari pencinta alam juga teman-teman ya kita berpetualang disini kita mau masang jaring oke itulah teman-teman saya mantap lanjut hutannya masih sangat anu ya teman-teman masih sangat luas ini hutannya nah ini teman-teman support support yang mau kita pasang jaring ya teman-teman mudah-mudahan kita dapat hasil ini kru-kru AA ya hari ini AA ditemani oleh kru-kru yang sudah ahlinya dalam bidang memasang jaring di sungai besar teman-teman bagaimana keseruannya dan apa saja yang kita dapat nanti hasilnya kita coba kita coba liput teman-teman ya oke saksikan terus channel Abraduga dan yang masih baru bergabung tolong dibantu subscribe teman-teman oke lihat teman-teman ini kru-kru kita mau masang jaring ya lihat tuh ombak ikannya sudah sangat membara dan menggelora teman-teman kita coba wuh itu ikannya teman-teman sudah mulai berkecamuk ikannya kita menggunakan jaring kurang lebih jaringnya panjang berapa tuh tank sekitar 60 meter ya teman-teman biar mantap nah ini proses pemasangan jaring ya teman-teman kita harus sesama seksama memasangnya ya karena pemasangan jaring itu menentukan juga tingkat keberhasilan mendapatkan ikannya ya teman-teman pokoknya harus mantep ya nah kita harus hati-hati-hati nih kepleset nih ini sungai ini kurang lebih teman-teman lebarnya 8 meter sampai 10 meter ya teman-teman lumayan luas ini bahkan kalau lubuk-lubuknya mungkin sampai juga sampai 20 meteran ini ini namanya sungai sekati ya teman-teman bagi yang pernah dengar sungai sekati inilah sungai ya teman-teman nah itu teman saya lagi merakit jaringnya disana teman-teman jadi sistem jaring ini teman-teman kita lintangkan setengah menyerong ya jangan melintang mematah tapi menyerong tuh lihat dari apanya itu tambah lagi gelombang-gelombang ikannya itu sangat kelihatannya mantap pokoknya ini teman-teman kita nanti kalau dapet kita langsung bakar disini teman-teman ya saksikan terus petualangan ini kru-kru dari sebelah sini yang sedang memasang juga nih tuh di bawah saya mantap cos itu adek adek itu dapet tuh mantap tarik pelan-pelan bang ikan apa bang ikan apa bang ikan apa ikan apa ikan apa ikan apa kita lihat teman-teman lumayan banyak nih ikan disini ya baru aja naro si adek husni itu tiba-tiba udah dapet tuh angkat nih pelan-pelan nih mantapkan jiwa lumayan lah untuk pemula menarik ikan seperti itu lumayan ayo angkat nih terus pelan-pelan ambil gak bisa nyangkut oh nyangkut ya tapi masih ada ikannya oke biar nanti diterjunin sama bang ceking tahan aja dulu abang langsung memegang ini teman-teman ikan pelan-pelan pelan-pelan masih masih ada masih mantap oh iya angkat lepas lepas gas lepas gabusnya udah lempar lagi nanti yang lain makan jangan jauh nih ya jauh-jauh tuh malah tempat nyangkut kemana kali bawah ni lo aku kalah aku kalah si lalu aduh luar biasa tak masuk masuk kan terbalik kokoh gak terbalik kokoh tadi terbalik gak tarik lah tuh gak itu nyangkut kayu tuh kayu itu hanya nyangkut kayak kayu gak ada kayu gitu tengok tuh nyangkut sungainya gak terlalu dalam ya mas ceking ya tidak mantap tuh mudah-mudahan kita tinggal nunggu hasil ya teman-teman jaring udah terpasang ini nah ini jaring udah terpasang agak menyerong memasangnya teman-teman mantap ini yuk ini mau pindah spot lagi teman-teman kita masangnya di daerah bawahnya lagi bawahnya lagi itu sudah mendekati muara sungainya ya teman-teman kita pasang disana dengan tujuan untuk memotong pergerakan ikan atau mengepung untuk kru-kru saya teman-teman spot kedua kita teman-teman kita masang disini tempat yang agak strategis dan tidak terlalu banyak sangkutannya atau sampahnya ini kayu besar ya teman-teman yang kita injek kita masang disini ya teman-teman ini spotnya asli ini spotnya masih sangat mantap mantap ini tempatnya teman-teman wuuu mantap ada kira-kira bang ceking ayo kita coba angkat dulu jaring yang ini bang ceking ayo kita angkat teman-teman kita lihat berapapun dapatnya kita syukuri ya teman-teman kita langsung bakar aja disini angkat pelan-pelan 15 itu kosong ya ternyata adek kecil itu dapat terus tuh mancing lihat nih ikannya tuh tuh mantap ya ketingnya kasar-kasar disini ini angler juga nih teman-teman kecil-kecil dari tadi dia strike terus wup lihat teman-teman jaring kita lumayan dapatnya ya lihat nih ini kan tembakang ikan apa ini bang ceking namanya bang ceking ikan tembakang ikan tembakang ya enak itu di panggang ya mantap kita dapat ikan tombakang dia harus bisa naik dulu ke permukaan ngambil udara kalau dia tenggelam terus-terusan dia tidak tahan ini nah ini daunnya ya tombakang mantap hmm mantap itu kan keteng makin hujan mau aja masukkan dulu kita angkat lagi up belakang itu ada juga ya nih ada dua lagi lumayan ini masih hidup yang satunya udah udah monyong nih udah mati kebeli dewek iya dia kanan gerak terus itu nah itu buang kayunya nah itu bawahnya juga up up ya masuk ke sini kayunya dibuangin bang sini oke teman-teman lumayan ini babon-babon tembakangnya ada lagi ya ada ya nanti ya nanti nggak ada kusut kan bekasnya tadi nah itu ada lagi teman-teman dapat lagi dua mirip nila ya itu tapi sering orang bilang nila padahal bukan mirip nila itu lumayan besar itu teman-teman ini yang rasa Alhamdulillah kita dapat di gigi kita panggang teman-teman iya nah disini ada kanyu juga loh nanti biar lo udah nyangkut biar nyangkut kan nyangkut kan mantep mantep teman-teman itu ikan apa lagi tembakang lagi ya tembakang mantep tembakangnya mendominasi sekali tembakangnya disini ya bang ceking payah ya bang ceking agak-agak gubetnya terlalu aneh ya terlalu banyak ekspresi bang ceking melepas ikan dari jaring sangat serius teman-teman pelan-pelan ya udah ngandas kira-kira bang ceking udah oke itu teman-teman teman saya sedang membuat api dia mau membakar ikan langsung kita bakar aja teman-teman disini ya inilah sepnya teman-teman sep datuk ateng oke kita langsung panggang teman-teman yang gak usah teman-teman yang kepengen silahkan merapat disini nah ini dia datuk ateng gagah perkasa dan ini adalah anaknya husni mubarok dapat berapa tadi ano ketingnya bang usni dua ya oke mantap langsung kita panggang teman-teman itu teman saya yang siap memanggangnya kita panggang teman-teman itu sudah siap panggang ya husni langsung kita taruh di atas api taruh situ kita panggang teman-teman biar cepat mateng katanya mereka sudah lapar teman-teman sudah hampir mateng ikan bakar kita teman-teman ya kan datuk ateng mantap 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 nih sudah mau mateng nih ya bang ceking mantap ikan bakar kita sudah dikasih bumbu racik tadi sudah mantul mantap jangan itu apa deh bumbu ikan bakar ala chef abang ateng mantap hujan teman-teman tinggal ngambil dekat kesini kita bikin bumbunya dulu teman-teman kita iris dulu cabai dengan bawang dengan peralatan seadanya ya teman-teman enggak bawa pisau tadi cuma kadanya arit arit aja dulu antar mateng guys ikannya antar mateng mantap gede banget ulet apa ini teman-teman ulet kayu ya menyerupai kayu tuh nih ngeri banget besar biarin aja lah habitat dia udah mateng? ikan makannya belum? belum belum ya udah mateng langsung kita lahap teman-teman itu udah mateng kita makan sama-sama ya mantap ya ayo kita cicip teman-teman duduk sini makannya duduk bismillahirrahmanirrahim nasi nasinya tumpahin king makan kita tengah-tengah tumpah langsung walaupun hujan teman-teman di tengah hujan duduk king eh duduk nih wah jengkanggau ke sungai sungai di bawah makan sama-sama teman-teman hmm seadanya ya nikmat hujan tuh teman-teman tuh tunggu tadi bak di bawah pohon nih agak keduh woy betul lo mana ayat ayat Terima kasih.